Baik, kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK Kali ini kita akan lanjutkan materi statistika Nah, kita sekarang sudah ada di materi rata-rata gabungan Nah, ini pertanyaannya Oke, dari tabel ini kita punya dua kelompok Kelompok pertama adalah peserta A, kelompok kedua peserta B Kelompok pertama rata-ratanya 700 Banyaknya peserta 137.500 Peserta B rata-ratanya adalah nilainya 690 Banyak pesertanya 165.500 Maka rata-rata gabungannya Oke, rata-rata gabungan Katakanlah X bar Nah, ini tinggal kita kali Peserta A ini banyaknya data Ada 137.500 Dikali rata-ratanya 700 Nah, kemudian ditambah Peserta B itu 162.500 Dikali rata-ratanya 690 Nah, ini semua akan kita bagi dengan Ya, banyaknya peserta totalnya Dari peserta A dan B Jadi, 137.500 Ya, ditambah 162.500 Nah, seperti ini Nah, sebenarnya data ini bisa kita sederhanakan ya Dengan cara masing-masing rata-rata kita bagi 10 Nah, kemudian banyak peserta juga Ini bisa kita bagi ini dengan Faktor yang sama ya Bisa kita bagi dengan 500 Coba kita bagi dengan 5.500 Oke, jadi ini 137.500 ya 137.500 Dengan 162.500 Ini masing-masing bisa dibagi dengan faktor terbesarnya ya Kalau kita nggak kebayang Coba kita bagi dengan 500 ya Bagi 500 137.500 Dibagi 500 itu 275 Bagi 500 ya 162.500 bagi 500 Itu 325 Nah, ini masih bisa kita kecilkan kembali ternyata Kita coba bagi 5 ya Atau langsung kita bagi 25 ya Bagi 25, 11 Bagi 25, ini 13 Nah, jadi ini masing-masing kita bisa Sederhanakan dengan cara kita bagi 500 Kemudian bagi lagi 25 Nah, ini menjadi 11 Dan ini menjadi 13 Sehingga rata-ratanya bisa kita sederhanakan menjadi 11 kali 70 Ya, ditambah 13 kali 69 Dibagi banyaknya data 11 tambah 13 Nah, seperti ini 11 tambah 13 Oke, jadi kita punya 770 ditambah Oke, 13 ya Kali 69 ini 800 Ya, 867 Sorry, ini yang rata-rata nggak boleh dibagi ya Tetap dia 700 Dan 690 Jadi ini 7700 dan 8670 Dibagi 11 tambah 13 Nah, 24 Maka kita punya 7700 tambah 8.670 adalah 16.670 Dibagi 24 Maka kita akan peroleh 694,58 Sebenarnya ya Tapi dibulatkan jadi 0,5 disini Jadi kita pilih opsinya yang Yang D ya Untuk soal ini Selamat menikmati